Intro Wali Kota Jambi, Syarif Asya membuka acara puncak pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM tingkat Kota Jambi tahun 2018. Acara yang bertempat di lapangan Muhabbatullah, Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi ini dihadiri oleh ribuan warga serta dimeriahkan dengan stand bazaar. Pada sambutannya, Fasya memaparkan bahwa program Bangkit Berdaya di Kota Jambi merupakan program pemerintah Kota Jambi yang diakui oleh dunia internasional. Dalam acara ini juga, Fasya bersama Ketua TPPKK Kota Jambi, Haja Yuliana Fasya menyerahkan piala para pemenang lomba yang dinilai melalui bidang kemasyarakatan, sosial, budaya, dan agama, lingkungan serta ekonomi. Pemenang BBGRM diraih oleh Kelurahan Eka Jaya, meraih juara pertama, disusul Kenali Atas dan Kasang Jaya sebagai juara kedua dan tiga. Pada piala bergilir, BBGRM diraih oleh kecamatan Palmerah. Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat yang kelima belas tingkat Kota Jambi dipusatkan di Kelurahan Eka Jaya di RT 39, persis di belakang Mejid Mahabatullah ini. Kegiatan ini kami lakukan setiap tahun agenda Pemkot, yaitu untuk memberdayakan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan Gotong Royong. Kota Jambi adalah salah satu ikon untuk kegiatan Gotong Royong di Indonesia ini. Karena kenapa? Karena keberhasilan masing-masing ketua RT itu mengajak warganya untuk bergotong royong melalui program yang dibuat oleh pemerintah kota, baik itu kampung bantar maupun bangkit berdaya. Mudah-mudahan kegiatan Gotong Royong ini menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan di Kota Jambi yang selama ini terbatas karena anggaran dan lain sebagainya. Kami harapkan kepada seluruh masyarakat dan ketua RT khususnya untuk menggalakkan dan memdayakan kembali Gotong Royong ini. Di Jambi, Ria Agustin Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!